Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini video singkatnya yang dimana video kemarin mentutorialkan Bagaimana cara membuka backdoor dan mesin m20 dan disini karena sudah terbuka di bagian saya pisahkan di bagian duanya sini saya akan mengetahkan Bagaimana cara singkat atau video singkat Hai mengganti LCD Samsung m20 ini ya dan ini dia LCD yang lama kita singkirkan terlebih dahulu dan ini kita akan coba pasang LCD yang baru ya untuk mempersingkat waktu saya langsung mencoba dan saya akan menutorialkan Bagaimana tampilan Samsung m20 ini setelah diganti LCD dan inilah tampilannya ya karena ini video singkat jadi ya ada pun kekurangan dan kesalahan saat menutupiarkan saya mohon maaf karena disini memang untuk mempersingkat waktu saja jadi hanya inti-intinya saja setelah frame yang dibersihkan hanya dari lem-lem yang lama lalu kita coba dengan LCD yang baru seperti ini ya dan ini adalah tampilan LCD yang baru ya kontrasnya Oke untuk dapatkan harga atau LCD m20 ini bisa didapatkan di toko spare part atau di all shop seperti tokopedia dan lain-lain ya Hai yang dimana harga berkisar 250-300an ya dan langsung saja kita karena sudah kita mencoba LCD nya oke maka kita buka kembali dan kita mulai memasang lem dan ini kita sobek saja segelnya karena kita sudah tahu bahwasannya LCD ini sudah layak pakai atau memang sudah oke ya sobek saja nah untuk meletakkan lem jangan terlalu banyak ya teman-teman nah ini dia apabila terlalu banyak maka lemnya keluar dari frame dan satu hal lagi untuk meletakkan lem ini harus sedang-sedang saja dan perhatikan juga menaruh lem ini di bagian dalam frame ya jangan di luarnya karena di luarnya akan menyebabkan lem itu saat dimasukkan lcd atau dipasang lcd akan keluar dari frame dan terlihat tidak bagus atau jelek pemasangannya ya teman-teman kita taruh lem terlebih dahulu Hai untuk lem ini saya menggunakan sunshine ya untuk merek lainnya bisa juga seperti zan lidah itu spesial khusus lem lcd ya atau layar handphone sunshine sama dan lidah itu kualitasnya sama atau setara ya perhatikan juga jangan sampai lemnya terkena kamera depannya oke lemnya sudah merata kita langsung pasang saja pastikan saat memasang rapatkan terlebih dahulu di bagian atas pastikan framenya tepat dan tepat dudukannya agar tidak terlihat jeleknya kita pasang terus soketnya dan kita pasang baterainya dan langsung saja kita mengunci baut penutup besin ada sekitar delapan baut penutup besin kalau itu opo yang tipis itu Oke ada sekitar 8 baut ya yang harus kita ikat Terlebih dahulu Oke karena untuk mempersingkat waktu kita langsung saja atau saya akan mengakhiri video ini karena hanya tinggal menutup bagian belakang saja ya jangan lupa soket sidik jarinya dipasang terlebih dahulu seperti ini setelah itu baru kita tutup backdoor nya atau tutup baterai untuk pemasangan sidik jari ini lumayan sedikit rumit ya karena kabelnya itu pendek jangan sampai terputus pastikan soketnya lengket seperti ini ya ini dia fingerprintnya semoga video ini bermanfaat dan apabila teman-teman memiliki kejadian pecah LCD atau memang harus mengganti lcd nya semoga video ini bermanfaat untuk tutorial tutorial yang teman-teman butuhkan Oke salam dari saya wawaw repair dan jangan lupa like comment and subscribe terlebih dahulu ya teman-teman untuk channel saya ini dan saya ucapkan terima kasih wassalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih